oke teman-teman ini adalah hari kedelapan setelah si pelung ini lumpuh tidak bisa berjalan sekarang sudah hampir tidak terlihat bincangnya sudah bisa berdiri oke teman-teman ini adalah ayam pelung sedang mengalami kelumpuhan ya karena terlalu lama dikurung ini dikurung karena disini lagi musim penyakit jadi akhirnya si jago kita kurung terlebih dahulu agar tidak tertular dengan penyakit ayam yang lain ada beberapa pasangannya juga pelung ini juga ketika bertelur 6 butir tiba-tiba sudah mati dan ada satu jago lagi yang sudah mati jadi karena kurang lebih 10 hari ya kita kurung akhirnya si ini udah lumpuh tapi ini hari keempat sering kita mandiin rebusan rempah ini ada rebusan rempah setiap pagi kita mandiin alhamdulillah si ayam sudah mulai bisa berjalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kira-kira tangan kita pas dimasukkan kalau masih memang terlalu panas kita tambahkan air lagi inas biasa enak teman oke 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 selamat menikmati kemudian yang ini yang dominan lumpur kaki sebelah kiri kaki sebelah kiri ini akan kita urut terlebih dahulu selamat menikmati oke si ayam nampak betah ya senang karena airnya pos hangat kuku tidak terlalu panas selamat menikmati ini merupakan salah satu obat luar sedangkan untuk obat dalam sedang kita beli ada merek ostelin osteloplus ada juga yang rekomendasi ripam visin 450 mg tapi itu belum kita beli sekarang masih pengobatan luar untuk pengobatan dalamnya baru dikasih bawang putih ini hari keempat alhamdulillah si ayam sudah mulai bisa jalan dari awalnya hanya duduk menikmati uff oke itu saja teman-teman untuk bahan rempah yang kita rebus itu ada daun kunyit daun jahe daun serai daun lengkuas kita tambah juga daun cengkeh dan kita rebus jadikan satu oke itu saja teman-teman selamat mencoba semoga ayam yang lumpuh teman-teman dalam mengalami kejadian sama bisa sembuh seperti si ayam jago ini selamat menikmati